oh my god guys, sebentar ya siang, freaky best siang btw sebentar ya, aku mau mau ngapain mau sesuatu sebentar sebentar juga sebentar 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 jodFun sebentar 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 Terima kasih. 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 Kak Bira aku gak nyangka loh Kak Bira umur 28 tahun Aku pikir Kak Bira Umur 24 atau 23 Atau 25 gitu 28 loh Shock banget loh saya loh Hai Bestie Hai Bestie Aku seneng banget tau hari ini paket-paket aku dateng Eh baju yang aku beli guys Belom dateng-dateng tau Sumpah Aku kan mau nanya Tapi takut kayak Orangnya nanti bilang gini Kayak ih bawel banget sih gitu Menurut kalian aku nanya gak sih Kayak biar tau gitu Kayak kira-kira datengnya kapan Nanya Jangan-jangan Lo ketipu lagi Sumpah kalo ketipu aku nangis sih Aku nangis sumpah Karena gak murah Sumpah aku nangis Senangis-nangisnya sih Sumpah kayak nyesek sendiri Demi Alex PO-nya emang berapa hari Kan aku Nanya Ini emang kira-kira Berapa lama gitu Terus katanya Dua minggu Gitu Tapi ini tuh udah lewat dua minggu Tapi menurut aku Ini tuh gak Apa namanya Gak Gak ditipu sih Soalnya Ini udah Apa namanya sih Udah terpercaya Karena Kak Anin kadang beli disini Kak Lala juga beli disini Gitu Dua minggu PO-nya kayaknya deh Eh sumpah ya Aku tuh gak ngerti tau Sistem PO gitu Demi Alex Iya udah lewat dua minggu sih Aku tanya kali ya Nah Nomoresi itu apa sih Aku tuh gak tau sumpah Kayak Gunanya emang Apaan nomoresi gitu Karena aku juga gak pernah ngecek Nomoresi Setiap paket aku Eh tapi aku Chat orangnya gimana Nanyanya Kayak Ini Kapan Datangnya Gitu Salam Salam apa ya Taunya dia bukan Kristen Coba Gini aja Kak gitu Gak bisa nih Gak bisa bawel Bawel begitu Kira-kira Tapi tuh aku udah Kemarin tuh udah nanya gitu loh Nih ya Ini kemaren aku nanya Aku tanya gini Kira-kira bajunya Kira-kira bajunya Nyampe kapan Eh maksudnya Nyampe tanggal berapa Gitu Terus Aku bilang Kira-kira kalo Karena kan aku mau pake Jadi Aku bilang Kira-kira kalo tanggal Sebelas Bisa gak Gitu Sebelum tanggal sebelas Terus katanya Diusahakan Terus Aku chat lagi Ini udah lewat tanggal sebelas Ini tanggal lima belas Nih aku chat Kira-kira nyampe nya Sekitar tanggal berapa Aku tanya gitu Terus katanya Hai Kata dia gitu Terus Sekitar minggu depan ya Gitu Terus aku bilang Kalo mau Dikirim Tolong kabarin Karena aku tuh beli ini Gak izin mamaku Jadi kalo aku ketahun beli ini Kayak aku disepak deh mamaku Terus katanya Oke siap Udah Gitu doang guys Terus masa aku nanya lagi Ntar dikira Bawel banget sih Ini orang Gitu lagi Nih Misalnya Aku minta nih Nomor resi nya Terus cara ngeceknya gimana Aku tuh gak ngerti Aduh Website Expedisi Itu apa Eh jangan gitu dong Ini gak ditipu kok Karena aku Oh enggak Aku gak jadi beli yang satunya Oh enggak kok Enggak Ini gak ditipu Karena ini baru inget Ci Ariel pernah beli disini juga Masa Masa Iye yang lain Kagak ditipu Gua ditipu Bisa-bisa aja Enggak ini gak ditipu Fix Jangan gitu dong guys Nih Jadi misalnya Yaudah aku tanya dulu Aku minta nomor resi ya Nomor resi Bilangnya gimana sih Boleh minta nomor resi Gitu Gitu Berik banget Eh jutek banget Woy Kalo nomor resi dong Gitu 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 Kenapa harus P Kok pada iniannya P Aku chatnya gini Kak Boleh minta nomor resi Gitu Alay banget P itu pink Ah elah Lama banget nih Hai bestie Boleh minta nomor resi Gitu Eka Ali bestie Woy Kak hipung Jangan sampe Aku baca Ntar Kocak Kocak Terus kalo misalnya dia kasih nomor resi nih Terus aku harus ngapain Apa yang harus aku lakukan Aku buka google Terus Hah Mana Ada kaderli Kak derli Jadi kocak deh Kalo mengingat kaderli Ketika aja cek resi di google Coba kita coba Cek resi Oh iya bisa Keren banget Aku baru tau Oh Oh my god Sumpah selama aku 17 tahun Gak 18 tahun aku hidup Aku baru tau Cek resi kayak gini Makanya aku pikir kayak Ah ngapain sih Kadang orang tuh minta nomor resi Kayak gak ada gunanya gitu Karena aku pernah gini Aku pernah Oke Kita coba ya Buat Kayak penasaran aja Gimana sih cara ngeceknya Nomor resi Terus akhirnya aku coba Aku kopas tuh Nomor resinya Ke google langsung Gak pake web-web gitu Langsung Aku iniin Terus gak ada Terus mau nanya Tapi kayak mager gitu Jadi yaudah lah Ngosah tungguin aja Sampai barangnya dateng Gitu Terus aku baru tau Kalo misalnya Cek resi kayak gini Yaudah sih Yaudah lah Makanya kadang tuh aku suka Gak mau belanja online guys Takut Udah hari-hari ditipu mulu Ya sebenernya salah aku juga sih Tapi gue gampang diboongin ya Tapi Kadang Kayak terpaksa beli online gitu Paham kagak sih Kayak mau gak mau Harus beli online gitu Banyak tanya lah Makanya itu Aku tuh mager gitu Nanya Kayak yaudah lah Kalo gak penting-penting amat Gak usah nanya Kayak gini Kayak Kalo belum ditipu Gak usah nanya deh Gitu Eh sabar Mau tiduran capek 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 ngapain Ip Emang lu dari tadi ngapain Kita ngapa-ngapain sih Di rumah aja Tiduran doang sebenernya Dari tadi Kita setelah lagu lagi Ah lagunya Udah lama Males Kasih Kita dengerin lagu Gangga Satu jam Iya iya Kalo gak tau nanti aku nanya Ini belum dibalas sama orangnya Padahal biasanya dia fast response banget Gak-gak sampe natal Eh iya Kita setelah lagu natal aja Carinya gimana ya Lagu natal gitu Dari kali ku berjalanan Ku terjebak sedia Tunggu dari kebaikan Langit dari kesalahan Berusaha pedangkan kenyataan bahwa Baru dari tiket.com Eh tiket.com Dah lagu natal Biasa pagi-pagi Papaku tuh selalu Setel Lagu natal Selalu pagi-pagi Jadi itu pagi-pagi aku selalu bangun Kebangun nanti aku tidur lagi Kayak apa nih Natal nih Tuan Nesus lahir Parah banget Gaguh kok Eh iya Mana KU5 Mana KU5 Mana KU5 KU5 kan gak Jumatan kan Kan kakak cewek KU5 Play lagu happy birthday Iya mana dulu KU5 Eh tapi gak mau Gak mau lagu happy birthday KU5 panitia apaan Panitia Jumatan Yah yaudah deh Nanti aja KU5 nanti kalo Siapapun catin KU5 ya Aku pengen ngecat Tapi kan gak punya Ini aneh KU5 Gak punya konteknya Kalo udah kelar Tolong kasih tau Eh tolong Iniin SR aku Datang ke SR aku gitu Karena KU5 Ini ulang tahun Tanggal 24 Iya tapi Cuman ada Akunnya doang I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my home I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Baigonga chumpaletein komen But can kazar And can kazar selamat menikmati selamat menikmati lagu natalnya Siska oh itu The First Noel harusnya disini ada sih perasaannya cool people tinggal di hit gimana ya ya sedih sih cuma mau gimana lagi nah KU5 happy birthday KU5 tadi sebenernya KU5 udah nongol sih cuman aku kayak gak konsen gitu happy birthday guys sekarang kalian ucapin KU5 happy birthday eh KU5 gak boleh cuman iya makasih ya itu ini hah umur kita sama demi apa KU5 emang kakak umur 18 tahun serius enggak sih enggak sih kayaknya gak mungkin nih KU5 aku aku baru 19 yaudah tetep aja kan beda setahun enggak kakak di atas aku berarti gak apa-apa aku panggil kak bahkan aku pikir bahkan aku pikir KU5 udah 20-an tahun kayak dua satuan gitu jangan lupa di kawas di kawas apa yang implies sinilah kasih aku segala aku beli ah ah ayah omg udah kelar shalat jumat ya ngomongin maksudnya guys jadi e-flash itu ada bikin kaos jadi buat kalian yang kekurangan kaos dan kalian gak tahu harus beli kaos apa kalian jangan lupa dapatkan kaos e-flash karemon sekarang aku gak bisa tahu ngelihat karemon kayak apa kayak bapak-bapak gitu gak bisa deh kayaknya kak gara-gara yang kemarin jadi aku mikir karemon ternyata sama aja sama-sama tiga demi alek sumpah mana kak gorga mana kak gorga yuk gorga yuk gorga masuk gorga kan udah aku jelaskan kan udah aku jelaskan iya sih sudah dijelaskan cuman kayak shock aja gitu kemarin gak lihatnya kayak oh my god ternyata karemon tuh btw mana kado nya ucapan doang ya udah deh nanti deh kapan-kapan ternyata 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 aku bagi-bagi dosa aja ya segala dosa deh ternyata aku mau nge-charge baterai nya udah drink sihir foto pake kerudung dong Enggak ah Sumpah aku tuh bete banget Ibarat betenya kayak api Kalian pengen nonton teater Tapi kalian gak dapet tiket gitu Sama aku juga bete banget Karena aku hari ini Kan natal Apa malam natal Biasa ada ibadah terang lilin gitu Nah Aku gak dapet Maksudnya gerejanya udah full Jadi aku ibadahnya Malam ini di rumah Padahal kan kok kayak gitu Enakan di gereja Tapi Tanggal 25 nya besok sih Ibadah di gereja sih dapet Cuma bete aja Kok bisa lo gak dapet Karena itu juga Kayak ibaratnya api War ticket kayaknya Jadi itu pake aplikasi gereja gitu Terus Pokoknya ada kapasitas orangnya juga Gitu yang dateng Sumpah bete banget Karena kan kemarin udah Eh minggu Eh gak bukan minggu Tahun Tahun kemarin Udah gak ibadah di gereja Terus sekarang gereja udah buka Masih aja gak ibadah di gereja Malam natalnya Eh hari ini pasti Aku bakal menjadi orang terkenal lagi Oh my god Oh my god Pokoknya akhir tahun tuh Hari apa Harinya if banget deh Bulannya if banget pokoknya Kenapa gitu Karena Christmas Eve Terus New Year Eve If I real ngeplay natal Seharusnya aku tuh Aku kemarin di chatin Dicat sama Panitia Natal gitu kan Disuruh jadi Putri Lilin Putri Lilin tuh jadi Kayak yang megangin Lilin Pokoknya gitu deh Yang Kristen pasti tau Putri Lilin itu apa Cuma Kayak aku mikir Kan kalo kayak gitu tuh Ada latihannya juga kan Ada gladi resiknya juga Nah Kayaknya gak mungkin gitu loh Kayak Belom pasti bisa atau enggak Jadi Daripada aku ngegantungin Panitianya jadi aku bilang aja Kayaknya aku gak bisa Soalnya Jatuh LJKT Belom pasti gitu Gitu Jadi Gak jadi deh Jadi Putri Lilin Putri Lilin ada Berapa blockingan Ipi udah baca cerita aku Tentang jahit dong Aku bacanya cerita Kak Isti Yang menjahit Yang ada di omelin itu Aku lagi belum liat dem Lagi sih Eh maksudnya pagi ini Aku belum liat dem Gereja biasanya ngapain If Gereja itu biasanya Nyanyi Terus ada Pengakuan iman rasuli Terus ada Pengakuan dosa juga Terus Persembahan Cuma karena sekarang kan Pandemi Jadi Persembahannya Lewat rekening gitu Lewat barcode Karena kalau sebelum pandemi tuh Pake kantong persembahan Jadi diedarin gitu Kalau kamu penasaran Datangnya ke gereja Aku dulu pernah colongan Nyicip hosti Iya aku juga kok Padahal aku belum dibaptis Eh Sebenernya udah baptis kecil Cuman Kalau Perjemuan kudus itu Harus Baptis dewasa Iya Harus baptis dewasa Atau enggak Sidi Cuman Karena waktu itu Emang aku Penasaran banget Sama rasanya Jadi Aku Iseng cobain Tapi sekarang aku udah boleh Karena aku udah sidi Hosti Biasa aja sih Kan minum anggur kan Minum anggur Kalau anggur ya Kayak minuman anggur pada umumnya aja sih Kayak minuman sari buah gitu Kalau hosti Tawar Saya tawar Cuman Satisfying aja gitu Pas dimakan Enak Jadi suka Gak mabok ya Gak mabok ya Gak mabok lah Itu kan Minumannya Kecil Kalau di gereja aku sih Bukan di gereja aku doang sih Gereja Tiberias menurut aku juga ada Bukan menurut aku tapi Pasti Tiberias GBI Iya GBI Kameme apa ya gerejanya Kayak GBI deh Soalnya dia setiap ini selalu Perjamuan kudus dulu Terus udah ada Digelasin gitu loh Anggurnya Kalau gereja aku tuh Digelasin Tapi gak yang Dibungkus gitu Kayak langsung Gelasnya terbuka gitu loh Kalau Islam Umroh dan haji Kalau Kristen itu Ke Yerusalem itu Cita-cita orang Kristen sih Karena kan di Yerusalem Kayak banyak Tentang Tuhan Yesus Tuhan Yesus gitu Kayak salib Yesus Di Golgota Gitu-gitu Gelasnya kayak agar-agar gitu Kalau aku Di gereja aku Gelasnya kaca gitu sih Apa banget sih Kak Ipung Kak Ipung free kibet asli Eh tapi aku juga sih Kak Ipung Aku juga Kalau pecah ganti gak Kebetulan lantai Di gereja aku Itu lantainya kayak dari Ini ya Apa Karpet gitu Bukan Bukan lantai Bukan keramik Bukan marble Pokoknya kayak Karpet Tau kan Paham kan ya Kenapa sih Kenapa sih Nanyanya Gelasnya Kalau diinjek Jatuh gak Kenapa Begitu Nanti dibaca Nanti dibaca Nanti aku baca Gue ngantuk deh Ya tidur Ya tidur Kasintia Tidur Di e-commerce Ada yang jual roti Perjamuan kudus Emang ya Aku Semangat banget Kalau perjamuan kudus Tapi perjamuan kudus Juga gak bisa Bercanda gitu Itu sih Itu boleh Itu yang mau nyoba Eh jangan Itu bukan buat Coba-coba Gila kali ya Jangan ya guys Jangan Coba-coba Sepilape Makanan Natal Keluarga Apa ya Karena hari Natal itu Bertepatan Sama ulang tahun Kungkung aku Tapi yang Papanya Dari mama aku Jadi biasanya Tuh kita makan Gitu sih Gak tentu gitu Makanannya Tapi Besok Makanannya itu Tumpeng Masih kuning Makan-makan Kita jadinya Kalau Natalan Apa ya Makanannya Gak Gak ada sih Yang ada mah Imlek Imlek mah Serba Pigi-pigi Bakso goreng Pigi-pigi Terus Biasa Kalau Imlek Itu aku Mama aku Bikin Bandeng Presto Bandeng Tapi yang ada Kuahnya Kalian tau gak sih Enak sih Itu Itu aku suka banget Itu dari dulu Aku masih kecil Amma aku selalu Masak itu Terus pas Amma aku meninggal Jadi gak ada yang masak Terus mama aku Kayak Belajar Beberapa resep Bandeng Biar aku makan lagi Terus akhirnya Dapet deh Jadi setiap Imlek Aku selalu makan Kuah Bandeng Aku tuh gak suka Lumpia Lumpia basah Lumpia basah Aku gak suka Lumpia Yang biasa aja Juga aku gak suka Kue keranjang Kue keranjang Kue keranjang Aku gak suka Jujur Gak suka Sekarang kok Imlek Masih kado ya Enggak dong Aku belum Belum menikah Yang boleh ngasih Angpau itu Orang yang udah menikah Ip suka emping gak Enggak Enggak sumpah Iya bener banget Aku baru inget Aku gak suka emping Emping tuh enak Sumpah dah Kalau Natal If kasih kado Eril gak Enggak sih Eh apa kita beli Encik Eril kado ya guys Tapi kado Natal Biasanya apa ya Bingung aku Kalo Ketukuran kado gitu aja Aku bingung Nih aku tuh gak suka Kalo makan bubur Pake kecap manis Itu aneh sih Menurut aku Sumpah Sajadah Hambar dong rasanya Kalo gak pake kecap Enggak Enggak hambar Lo kan pake kecap Asin Terus pake kaldu itu Jadi kan gak hambar Terus kalo makan bakso pun Bakso aku juga gak pake kecap manis Kecap gak enak gak sih Iya bener Kecap asin sebenernya aku gak suka Cuman karena Dibubur Jadi kan kecap asinnya juga Enggak gitu berasa Jadi Yaudah Gapapa Pake dikit Terus kalo makan ketoprak Aku tuh cuman Bumbu kacang Sama Tahu doang Iya Gak suka pake Gak suka pake Gak suka pake Toge Gak suka pake Ketupat Terus aku juga gak gitu suka sushi Aku Aku bisa sih makan sushi Tapi Harus kayak Laper banget Yang kayak udah kepepet Gak tau Mau makan apa Yaudah oke Aku bisa makan sushi Tapi kalo enggak Gak bisa Apalagi ya Kan kalo Stauberi ya Kalian tau lah Aku gak suka stauberi Terus Aku gak suka coklat batang Karena menurut aku enak Cuman kalo es krim coklat Susu coklat Aku masih bisa Suka sate Suka sate Tapi gak mau yang bumbu kacang Nah kalo sate Justru aku sukanya Yang kecap Gak suka bumbu kacang Kalo taichan Aku suka Kalo sate padang Aku suka pake Lontong ya Lontong bukan sih Apa ketupat Kayak lontong deh Dari teksturnya sih lontong Kalo sate Kalo sate babi Mak Kalo sate babi Kayak kecap deh Soalnya itu manis Kalo sate babi Nasi padang Aku suka Sate marangi Aku gak pernah makan Bedanya lontong sama ketupat Kalo lontong itu yang panjang Yang bulat terus panjang Ya gak sih Kalo ketupat kotak Iya kan Kulit ayam suka gak? Suka dong Suka banget Sate kelinci juga aku gak pernah makan Usus-usus babi Aku pernah makan Tapi usus Biasa kalo yang di bubur tuh usus ya Usus babi aku pernah makan guys Enak Jeroan suka gak? Aku gak suka jeroan Tapi Babat yang di soto Aku suka Aneh ya Aku aneh gak sih? Enggak sumpah Biasa aja Ati ampla Aku gak suka Yang suka di bubur ayam itu loh Yang Yang sate Terus yang kayak Meringkel-ringkel-ringkel gitu Itu aku gak suka Gak pernah makan itu Mata ayam Semua organ tubuh Ayam aja Disebut Segala mata ayam Dimakan Kepala ayam aja Aku gak suka Kayak geli gitu loh Ngeliatnya kayak Ih apaan sih Ya ayah Yaudah ayah Gapapa Yaudah ayah Semangat Acara keluarganya Jajanan pinggir jalan Yang disuka Apa ya Kalau di tempat latihan Itu Enak Kebab Aku biasanya suka Makan kebab Disitu Eh suka beli kebab Terus Apalagi ya Aku Aku gak gitu Suka sempol sih Cuman Kayak makan sempol Ya harus Harus lapar banget Dulu baru aku bisa makan Berapaan Berapaan kebabnya Berapa ya Lupa Udah lama Soalnya Udah lama gak makan Kebab disana Telur gurung Telur gurung Aku pernah makan Aku suka Ketelur gurung Tapi disana gak ada Aku jarang banget Di telur gurung Tahu bulat juga Sumpah Aku udah gak pernah makan Tahu bulat lagi Mengset Tahu wali kapan Tahu wali Kalo di efek Suka jajan apa Apa ya Apa ya Gak tau Tergantung aja Lagi pengen apaan Mendo Mendoan Iya aku gak gitu Suka mendoan Karena itu kayak Lembek gitu Aneh Gak suka Ih Gak aku gak suka Aku tau mendoan Tapi aku gak suka Mendoan Aku mendingan makan Tempe Goreng tepung Biasa Yang garing gitu Sama Aku gak suka Molen yang Di abang-abang gitu Yang modelannya Bentuknya kayak Kerang gitu Bukan sih Dulu padahal aku suka Tapi tiba-tiba Aku gak suka Aneh dah Kayak gak tertarik Buat beli gitu loh Padahal dulu aku suka banget Tim bubur diaduk Atau gak diaduk Diaduk dong Diaduk aku mah Kalo makan bubur Eh kajipo Kenapa gitu sih Aku tuh sekarang lagi suka Ini guys Lagi suka salmon Pasta pake salmon gitu Terus mama aku juga lagi Sering banget Bikin salmon gitu Jadi aku lagi suka salmon Tapi tetep aja Aku gak bisa makan Salmon mentah Kayak Eww Gitu Eh kagor gak Jangan Soie Vece dulu Baru masuk waiting room Freaky Salmon mentah enak Ih pake kecap asin Iya tapi aku gak suka Tapi gak suka Ini Gakak kuat nih Guarga utang 2 juta Ke jageti Iya nanti Kak Gorga Poin OFC nya Langsung dipotong Sama admin I'll put some tinsel in your hair And you'll find there's a strange And you have never seen I'll bring my boy A toy Ip gak bantu mama buat kue ya Mama aku lagi gak bikin kue Mama aku Mama aku kalo bikin Mama aku lebih seringnya bikin nastar sih Demen buat nastar Mama aku mah Mama aku Bisa tiba tiba-tiba mendadak gitu Kayak dia lagi gabut Asli Mama begitu gak sih Kayak Kalo gabut Ada aja Yang dikerjain Ganti spray Padahal kayak Spraynya baru banget diganti Kemarin Tapi karena dia gabut Dia bisa ganti Spraynya Kebesokannya Terus kalo misalnya Lagi gabut juga Tiba-tiba ngeberes Ngeberesin lemari Terus Tiba-tiba ngajak Ariel Ayo bikin kue Bantuin mami Gitu Anaknya yang diribetin Padahal yang gabut Cuman mama aku doang Iya kayak gak bisa Gak bisa diem gitu Kayak tiduran gitu Gak bisa deh Padahal kerja Gitu Ada aja deh pokoknya Aku bacain podium deh Aku udahan Yang pertama Ada ayah Raymond Tapi kak Raymond gak denger Setelah dia udah Sibuk bersama keluarga Yang kedua ada Kak Andreas Wih tih Kak Andreas Nih si diem-diem banget nih Kalo fece Yang ketiga ada Kak Pakri Oh my god Akhirnya kita Ketemu Kak Pakri Setelah Sekian lama kita gak ngobrol Keempat ada Kak Dipski Kelima ada Kak Dipta Sabar Kak Dipta Salam ya buat adeknya Kelima ada Kak Sintia Kenam ada Kak Balik Ketujuh ada Kak YP Kedelapan ada Kak Alsa Kesembilan ada Kak Derli Kesepuluh ada Kak Padil Kesebelas ada Kak Mari Sebenernya Kak Mari Namanya bukan Kak Mari Tapi Adisti ya Kalo gak salah Terus yang kedobelas Ada Kak Ulime Happy Birthday Sekali lagi Kak Ulima Ketiga belas Ada Kak Felix Jordan Keempat belas Ada Kak Eko Terus Ke Lima belas Ada Digigit Ih freaky banget Freaky Ke enam belas Ada Kak Andri Oh Kak Andri Guys emangnya Aku mau nanya sih Kak Andri ini Yang kemarin Pas lagi vece Namanya chicken nugget Ya guys Iya bukan sih Buat bapaknya Bira Juga HBD Om Om bapaknya Kak Bira Oh beda Oke Kak Andri Ke tujumlah Ada Kak Andri Chicken nugget Jumatan Ke delapan belas Ada Ama Fuda Ke sembilan belas Ada Kak Jipo Ke dua puluh Ada AGS Ava Project Ke dua satu Ada Kak Ele Kedua dua Ada Kak Kaila Kedua tiga Ada Kak Alma Eh enggak Alma Kedua empat Ada Kak Hana Kedua lima Ada Kak Amat Lucu banget Onyet Onyet Makasih ya Semuanya yang Udah Oh iya Ke empat belas Ada Oliver McKenzie Ke limabelas Ada Kak Eko Ke enam belas Ada Kak Syafar Ih Ke sebelas Juga ada Kak Semi Oke Makasih ya Bye semuanya Jangan lupa Makan siang Dadah Bye Bye I have I have Come to No way Like home Of the holiday Bye Bye